Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperingati kepada santri di rumah Untuk supaya menjalankan ibadah-ibadah yang disarankan dan diperintahkan Seperti sholat malam, jangan sampai enggak Kemudian zikir dia usama, zikir pagi sore, zikir tareko Kemudian sholat israq, sholat tahajud Kemudian baca sebelum setelah isya Jangan sampai enggak baca khataman, zikir khataman Jangan sampai enggak baca Kemudian sholat sunat, rawatib Jangan sampai enggak Empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat setelah zuhur Pada santri semua, empat rakaat sebelum asar Empat rakaat, dua rakaat sebelum maghrib Dua rakaat sebelum maghrib Dua rakaat sebelum isya, dua rakaat setelah isya Dua rakaat sebelum subuh Ini jangan sampai enggak dilakukan Kepada semua santri ibadah Di saat-saat seperti ini Kita harus mengencangkan ibadah kepada Allah Dan banyak beristighfar kepada Allah Banyak taat kita Jangan masih dunia saja Kepada semua Dan juga sekaligus kepada semua Yang mendengar atau yang melihat ini Ayo kita ibadah Jangan sampai tidak Jangan sampai kebanyakan di handphone mulu Apalagi Ya sudah besar masih handphone mulu Gunakan waktu ini yang sebaik-baiknya Walaupun melihat berita mulu Berita Share, share gitu ya Jadi ibadah Sesungguhnya saat seperti ini Untuk orang yang mempunyai ilmu yang banyak Adalah sesuatu yang Kesempatan yang sangat Berharga untuk mengamalkan ilmu Kesempatan yang sangat berharga untuk mengamalkan ilmu Bisa saja berbagai macam apa ya Mengamalkan ilmu Itu saja tuh Dan sholat jamaah Ini diwajibin ya Untuk semua santri diwajibin untuk sholat Berjamaah Sholat jamaah itu hukumnya sunnah ya Tapi kalau untuk Kebiasaan pesantren Kita wajibin kebiasaan pesantren Jadi semua santri Ya wajib untuk melakukan sholat jamaah Gitu ya Itu orang-orang tuanya Wali santri Saya berharap ini diperhatiin Jadi Gunakan kesempatan ini Ya untuk Ilmiah amaliah Jadi punya ilmu Ngamalin gitu ya Amalin Itu sholat berjamaah Jangan sampai putus di rumah Ya Jadi sesungguhnya orang yang ahli sholat jamaah itu Dalam kondisi apapun Dia akan sholat jamaah Ya Dalam kondisi apapun dia akan sholat jamaah Enggak boleh enggak Itu Dia udah pengen sholat jamaah aja Dari siapa tuh Yang kasih tuh Allah yang kasih Yang kasih Allah Jadi yang kasih seperti itu Allah Semangat itu yang kasih Allah Menandakan Dia semangatnya benar InsyaAllah yang begitu dituntun sama Allah Subhanahu wa ta'ala Enggak kemudian Ya Di masjidnya ditutup Kemudian dia kesel gitu Enggak Ya Kemudian dia Enggak sholat jamaah Enggak Sama istri bisa Sama anak bisa Ya Gitu ya Jadi Jangan sampai Enggak sholat jamaah Diterapkan Ya Kepada wali santri semua Ya Dan juga kepada Pemirsa Yang melihat ini Dengan ridho Dengan senang hati Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat Ya amin Jadi Biasakan sholat Ya Sholat berjamaah di rumah Gunakan kesempatan ini Jangan sampai enggak Setiap lima waktu Sholat jamaah Setiap lima waktu Sholat jamaah Jangan sampai enggak Sama keluarga Ya Indahnya Indahnya Keadaan seperti ini Ya Dan yang paling pokok adalah Babanya Ya Orang tua laki gitu ya Babanya Nah kalau babanya malas Anaknya gimana Babanya malas Istrinya gimana Jadi babanya Nah kalau kerja Umpama Babanya Ya masih kerja enggak sekarang Ada yang masih kerja Ada ya Ada juga Ya udah nanti anaknya gitu ya Anaknya titip sama ibunya dah Jadi imam ya Jangan ibunya Tetap yang laki Walaupun kecil anaknya gitu ya Oda santrin sudah besar ya Itu Usahakan Jangan sampai tidak Sholat jamaah Pemirsa semua Dimanapun berada Ya Andai kata semuanya Melakukan sholat jamaah Per rumah Melakukan sholat jamaah Saya yakin insya Allah Tanzilur Rahma Ya Akan menurunkan rahmat Ini rumah Ada berapa nya rumah Ya Yang orang muslim ya Semuanya sholat jamaah Insya Allah Setiap waktu Semua sholat jamaah Insya Allah Ya Jadi Ayo kita Gemakkan Sholat jamaah Untuk saat ini Keadaan lagi seperti ini Di rumah tetap Enggak putus Orang yang ahli ibadah Dimanapun Ya Tempatnya Dia akan gemar ibadah Sekalipun di rumah aja Dia akan ridho Karena yang disembah itu Allah Ya Maka orang yang Ridho dimanapun Bagaimanapun Apapun Ya Dia akan senang Dimanapun Dia akan senang Ya Jadi mudah-mudahan semuanya Semua Ya rumah kamu sendiri Khususnya di Jakarta ini Kita ya Semuanya sholat jamaah Jangan sampai enggak Jangan sampai enggak Jangan sampai enggak Ayo gerakin Jadi saya berpesan kepada Santri-santri Dimanapun Kamu berada Ya Supaya Jangan sampai enggak sholat berjamaah Orang tua santri Ayo Saya minta Dengan sangat Biar menjadi contoh di rumah Ya Kita lanjutin Ngaji kita Wahadza muktabasun min kawlin Nabi SAW Ini diambil daripada Sabda Nabi SAW Yujau birrajuli yaum al-qiamati Didatangkan dengan seseorang Nanti pada hari kiamat Fayulqafin nari Ya Lalu dilemparkan di api neraka Fatandaliku Aktabuhu fin nari Lalu keluar Ususnya di neraka Fayudhanu Lalu digiling Fia Padanya Di neraka Katohnil himari Seperti gilingan himar Birohau Dengan penggilingannya Kemarin itu ya Penggilingan berarti apa Muter itu ya Digiling itu dia Muter Sambil keluar Ususnya Ini orang yang mana nih Orang yang punya ilmu Kagak ngamalin Tapi dia malah Melakukan yang dilarang Na'udzubillah Summa na'udzubillah Min zalik Jadi kita kalau dah punya ilmu Dapat ilmu Diamalin Walaupun kecil Ya Disuruh uduh ya uduh gitu ya Disuruh apa ya Ini Kita punya ilmu Amalin Biarin kita sama orang Dikata kecil Gak apa-apa Ada macam Enggak Dishare-share Gak apa-apa Dikata kecil Gak apa-apa Yang penting kita diizinkan Bisa Selalu beruduh Bisa puasa Ya Senin kemis Ya Bisa Begadang malam Ibadah Qiyamulail namanya Jadi kalau Qiyamulail itu Gak mesti sholat ya Nulis kitab Termasuk Qiyamulail Gak apa-apa Kita dibilang Orang kecil Gak apa-apa Gak dilihat Jangan marah ya Gak apa-apa Yang penting apa itu Yang besar itu adalah Kita diberi Amal Allah Bisa puasa Senin kemis Setiap Senin kemis Bisa puasa Apalagi yang sampai Bisa puasa Nabi Daud Apalagi yang diizinkan Puasa setiap hari Masya Allah Masya Allah Itu gak ada yang bisa Kecuali orang-orang Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Gak ada yang Kecuali orang yang dipilih Amal Allah Subhanahu wa ta'ala Dia selalu berzikir Setiap hari Setiap waktu Dia berzikir Lupa zikir lagi Lupa zikir lagi Pagi sore Gak pernah luput zikirnya Waktu-waktunya Gak ada yang Gak ada manfaat Semuanya bermanfaat Itu orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan sedih Kalau umpama Orang gak pandang kita Orang gak lihat kita Orang gak share kita Orang kecilin kita Dia pilih dia Daripada kita Umpama begitu Gak usah marah Gak Jangan Senenglah kita Gembiralah kita Allah udah izinkan kita Untuk ibadah kepada Allah Itu yang besar Itu ni'mat yang besar Berapa banyak wali Yang pas udah meninggal dunia Baru kelatan Siapa yang kelatanin Allah Yang kelatanin Allah Yang kelatanin Allah Bukan kita Kelatanin Itu bahasa Mbak Betawi ya Jadi tenang aja Gak usah kita Jangan Kita Istiqamah aja Ngaji aja Ngaji Ngajar aja Udah biarin Maksa gini Biar Faya jitami'u ahlu nari Alahi Faya kuluna Jadi ahli neraka Merasa heran Lalu mereka berkumpul Ahli neraka Berkumpul Atasnya Lalu berkata Ay fula Ay fulanun Berkata si fulan Masya'nuka Apa keadaanmu Alaysakun tatamuruna Bilma'ruf Watan Anil munkar Bukankah engkau itu Memerintahkan kebaikan Dan mencegah kemunkaran Kau bisa begini Kamu diputer-puter begini Ya sampai keluar Usus kamu Diputer-puter terus Digiling terus Digiling terus Digiling terus Giringan kan Muter Ya Allah Ya Rasulullah Sampai kebegini Kenapa sampai begini Kayak kita di dunia Gitu ya Kok kenapa begini Kenapa begini jadinya Tuh Walaupun di dunia Terjadi kan begitu Kenapa jadi begini Mas Emang apa yang kamu lakukan Mas Kenapa jadi begini Gak tahu Sedih Kalau di dunia Masih bisa kita kembali Tapi kalau di akhirat Kamu jadi begini Jangan sampai Jangan sampai Itu ngomongnya pandai Jangan sampai Ngomongnya pandai Hebat gitu ya Jangan sampai Ikuti nasihat Orang tua kita Nasihat guru kita Ingat Ikuti nasihat guru Ikuti Ikuti Itu insya Allah Guru yang mana aja Orang tua yang mana aja Ketika dia melihat Anaknya atau muridnya Nurut apa yang dikatakan Oleh gurunya Oleh orang tuanya Itu di hati guru Di hati anak tuh Di hati orang tua Orang tua akan mengatakan Ini calon penerus Ini calon penerus Ini calon penerus Yang mana Yang nurut itu Calon penerus Ini yang kagak nurut Udah 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 goyang aja Itu bakal begitu Nanti kalau kamu sudah jadi orang itu Begitu Udah jadi guru Ini calon penerus dia Dan orang tua Gembira Guru pun gembira Kenapa Ibaratnya begini Ya Ada orang belum bisa naik motor Oh ada orang belum bisa naik mobil Lalu dia punya mobil Ditaikin aja Padahal belum bisa Ngeri gak kita Ngeri Atau ada orang punya pedang Dikasih pedangnya kepada orang yang Ahlaknya gak bagus Apalagi memang dia begal Ngeri gak tuh Ngeri Takutnya tuh Pedangnya buat Begal orang Ilmu pun begitu Ngeri Ntar ilmunya buat Jahatin orang Punya ilmu tapi buat jahatin orang Seperti apa Punya pedang buat begal orang Punya pistol buat begal orang Ilmu pun sama Kayak begitu Jadi ilmu tuh bisa Digunakan untuk yang jahat Sekalipun ilmu agama Makanya ada ulama su' Ya ada ulama su' Kata Imam Ghazali Berarti apa Orang pinter itu Jangan sampai kayak begitu Jadi diputar balik Pak Kiyai Tolong dicariin dalil Buat supaya ini halal Nauzubillah Sumbh na'udzubillah Sumbh na'udzubillah Min zadik Jangan sampai begitu Kita minta Allah Supaya kita selalu dikasih Tunjukkan oleh Allah Faya kulum maka ia berkata Kuntu amurukum bil ma'rufi Aku dulu Memang aku dulu tuh Perintahin kamu kebaikan Walati Dan aku tidak melakukan dia Namun aku tidak melakukannya Aku perintahkan kebaikan Kepada kamu Namun aku tidak melakukannya Aku melarang kamu Daripada kemunkaran Dan aku melakukannya Ayu puasa selain kemis Males puasanya Ayu sedekah Pelit banget Pelit dia Jangan main judi Dia main judi Jangan ngomongin orang Ngomongin orang Rawau syekhani Kita lihat bagaimana bisa diazab Yang kayak begitu Wat ta'zibul madhukuru Penyiksaan yang disebutkan itu Kama fi shibra khiti Ini ibn atiyah As-shibra khiti al-maliki Ibn atiyah As-shibra khiti al-maliki Disebut dengan Shibra khiti aja Ibn atiyah As-shibra khiti Al-maliki Mazhabnya maliki Innama huwa Ala fi'lil munkari La ala inkari Hanya saja Itu atas melakukan Kemunkaran Tidak atas mengingkarinya Jadi dia Kurang satu Jadinya disiksa Harus dua Harus apa Meninggalkan Kemunkaran Dan ingkar terhadap Kemunkaran Jadi dia melakukan Kemunkaran Jadi disiksa juga Harus dua Dalam kemunkaran Harus tinggalkan Kemunkaran Dan ingkar terhadap Kemunkaran Jadi akan disiksa Kalau dia Enggak mengingkar Dia melakukan Walaupun dia Enggak mengingkarin Emang saya haram Tapi saya belum bisa Meninggalkan keharaman ini Disiksa Atau Ya Dia Enggak mengingkari Dia enggak berbuat Tapi dia enggak mengingkari Enggak apa-apa Biarin aja Mas Dia main judi Enggak apa-apa Main judi Mengapa Dia-dia Gue-gue Enggak apa-apa Boleh Nah ini juga disiksa Jadi harus dua Dia harus mengingkari Dan harus Meninggalkan Kemunkaran Orang melakukan Apa-apa Ya Dulu lagi nama itu Laki sama laki Perempuan sama perempuan Lesbian Homoan Eh enggak apa-apa Ya begitu Suka sama suka Itu Walaupun dia enggak kerjain Disiksa dia Disiksa dia Yang kerjain Oh saya tetap haram Tapi saya belum bisa Meninggalkannya Disiksa kamu Jadi harus dua Meninggalkan Perbuatan itu Dan mengingkari Perbuatan itu Na'udzubillah Suma na'udzubillah Min Zalik Wa zalika Dan mikan itu Lima ruwya Bagi apa yang telah Dilewatkan An-an-an-an-an-an-an-an-an-an-u-kaw-lah Beliau berkata Kultu Aku berkata Ya Rasulullah Kami tidak Memerintahkan kebaikan Hatta naf'alahu Sehingga kami Melakukan itu Wala Nana'a Anil munkari Atat Ya Naja Naja Tanibuhu Dan kami Tidak Meninggalkan Kami tidak Melarang Daripada Kemunkaran Sehingga Kami meninggalkan Dia Bagaimana Ya Rasulullah Fakuala Rasulullah Menjawab Murubil ma'ruf Wa'ilam Taf'aluhu Wanhau Anil munkar Wa'ilam Tajitanibuhu Perintahkanlah kebaikan Sekalipun Kamu Belum bisa Melakukan Kebaikan itu Jadi ada Perintah juga Belum bisa Belum bisa Melakukan Perintah Tapi tetap Jelek Tapi tetap Kewajiban Untuk Menyampaikan Ada Walaupun Buruk Kaburamaktan Indallah Antakul Malataf'alun Tetap Kewajiban Untuk Menyampaikan Kebaikan Itu tetap Ada Wanhau Anil munkari Wa'ilam Tajitanibu'u Dan Cegah Olehmu Daripada Kemengkaran Sekalipun Kamu Belum bisa Meninggalkan Itu Jadi tetap Kewajiban Tetap Ada Saya Tidak Bisa Melakukan Memerintahkan Saya Tidak Bisa Untuk Melarang Karena Saya Berbuat Juga Tetap Kamu Punya Kewajiban Tetap Tuh Yang Belum Bisa Melakukan Yang Belum Bisa Meninggalkan Tetap Punya Tuntutan Untuk Melaksanakan Memerintahkan Kebaikan Dan Melarang Kemunkaran Begitu ya Paham Kesimpulannya Apa Wajibnya Kalau begitu Atasnya Ada Dua Tarku'ul Munkara Wa Inkar Wa Inkar Meninggalkan Dia Akan Kemunkaran Dan Mengingkari Dia Jadi Meninggalkan Kemunkaran Meninggalkan Meninggalkan Dia Akan Kemunkaran Dan Mengingkari Kemunkaran Paham Nggak Jadi Meninggalkan Kemunkaran Berarti Jangan Berbuat Dan Mengingkari Jadi Kalau Mengingkari Walaupun Dia Enggak Berbuat Dia Mengingkari Kan Ada Yang Begitu Dia Enggak Bisa Untuk Melarang Itu Tapi Dia Mengingkari Begitu Ya Maka Tidak Gugur Oleh Satu Dari Keduanya Dengan Sebab Yang Meninggalkan Yang Lain Walakin Jadi Enggak Gugur Tuh Harus Dua Walakin Akan Tetapi Jadi Enggak Gugur Apa Enggak Gugur Enggak Disiksa Tetap Disiksa Enggak Gugur Kewajiban Jadi Wajib Tetap Walakin Tapi Yukbahu Dianggap Keji Alal Mar'i Atas Seorang Ayan Gairahu Walayan Walayantai Bahwa Dia Melarang Orang Lain Dan Dia Enggak Berhenti Daripada Perbuatan Yang Terlarang Itu Keji Jelek Jelek Tapi Masih Jangan Bahasa Lebih Mending Daripada Orang Yang Merintai Masih Mending Mending Emang Tapi Jangan Sampai Begitu Dikeji Keji Waya Muru Waya Mura Atap Lagi Sana Gairahu Walay Walay Tamira Dan Dianggap Keji Juga Dia Memerintahkan Orang Lain Dan Dia Tidak Melakukan Walay Tamira Jadi Usahakan Apa yang Kita Perintah Kita Kerjain Apa yang Kita Larang Kita Tinggalin Usahakan Begitu Apalagi Kalau Jadi Pencerama Jadi Khotib Kita Kalau Mau khotib Itu Kita Sudah Ngamalin Dulu Pengen Khotib Tentang Sholat Malam Kita Sudah Ngamalin Pengen Pengen Khotib Tentang Sholat Dua Kita Sudah Ngamalin Ba Rajin Pengen Khotib Tentang Salawat Kita Sudah Ngamalin Pengen Khotib Tentang 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 Kita Sudah Ngamalin Tentang Sholat Jama'ah Kita Sudah Rajin Sholat Jama'ah Gak Apa Walaupun Baru Seminggu Seminggu Lagi Pengen Khotib Tentang Apa Tentang Baca Salawat Sekarang Baca Salawat Begitu Jangan Apa Yang Kamu Khotbakan Apa Yang Kamu Ceramakan Kamu Enggak Ngamalin Jangan Sampai Alhamdulillah Saya Selalu Melakukan Itu Alhamdulillah Selalu Jadi Apa Yang Kita Akan Ceramahkan Kita Sudah Ngamalin Kalau Kita Enggak Ngamalin Apa Yang Kita Ceramain Apa Yang Kita Khotbakan Itu Ngomong Juga Enggak Ngambang Kalau Yang Ngetahu Malu Masih Nyampaikan Juga Benar Benar Dayah Wallahu Alhamdulillah Masawab Suma Fala Wa Ma Ahsana Kaulah Ba'd Him Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.